Shalom semuanya, kembali bersama saya dengan Pendeta Toberian Dan pada hari ini saya akan bicara tentang Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada Akhir-akhir ini ada banyak orang yang menjadi tidak puas dalam kehidupannya Ada HP model baru dia beli Ada motor keluaran baru dia beli Ada mobil keluaran baru dia beli Ada baju yang model baru dia beli Nah pertanyaannya sekarang adalah Apakah kita tidak boleh membeli semuanya itu Tidak salah beli baju baru, beli HP baru, beli mobil baru, beli rumah baru, beli motor baru Tidak salah Asal itu tidak membuat engkau terjerat dengan hutang yang banyak Sehingga menjadikan engkau melarat dalam kehidupanmu Apa kata Alkitab tentang cukupkanlah dirimu Karena Alkitab berkata Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Sebab Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Apa yang ada pada engkau pada hari ini Bersyukurlah kepada Tuhan Kalau kita masih punya mobil kita bersyukur kepada Tuhan Kalau kita masih punya motor kita bersyukur kepada Tuhan Sebab itu kita cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita Mengapa orang terjerat dengan hutang? Karena dia tidak puas Pada hari ini cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Dan Alkitab juga berkata Asal ada makanan dan pakaian Cukuplah Karena dalam hidup ini Kita memerlukan damai dalam kehidupan kita Akhir-akhir ini ada orang banyak kehilangan damai Rumah tangga kehilangan damai Karena apa? Karena seputaran ekonomi Kalau sudah banyak hutang yang harus dibayar Bagaimana membahagiakan keluarga Hutang terlalu banyak Kalau engkau mampu untuk membayar kreditan Silahkan Tapi kalau engkau tidak mampu Jangan paksakan Karena itu nantinya akan membuat engkau menjadi menderita Sehingga engkau akan menjadi melarat dalam kehidupanmu Tuhan Yesus memberkati